Pada tanggal 31 Januari 2024, proses penangkapan kapal baut yang diduga akan berangkat secara ilegal ke Malaysia oleh Satpulayrut Polresta Barelang. Terdapat satu orang WNA tanpa dilengkapi identitas dan dokumen lainnya. Pada tanggal 2 Februari 2024, proses serah terima warga negara Jepang dari Satpulayrut Polresta Barelang ke kantor imigrasi K1 khusus TV Batam yang bersangkutan mengakui beridentitas sebagai Haji Mehatanaka. Terdapat perbedaan bentuk wajah asli dengan foto paspor sehingga dilaksanakan konfirmasi dan koordinasi dengan Kedutaan Besar Jepang melalui Direkturat Kerjasama Keimigrasian. Pada tanggal 20 Februari 2024, diterima informasi data warga negara Jepang yang sebenarnya yaitu Yusuke Yamazaki. Lahir di Kyoto 28 Januari 1981 yang bersangkutan merupakan subjek daftar pencarian orang Interpol Blue Notice. Dengan kasus penipuan di negara Jepang dengan total kerugian 4 miliar yen. Selanjutnya, Yusuke Yamazaki diterbangkan selasa 12 Maret 2024 dari Batam menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat Citilink KG-943. Dari Jakarta dilanjutkan dengan penerbangan ke Tokyo Narita International Airport dengan penerbangan Japan Airlines JL-726 pukul 21.25 untuk diproses secara hukum oleh pemerintah Jepang. Terima kasih telah menonton!